Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, meskipun suasana pandemi COVID-19 kita masih bisa mengikuti perkuliahan sejarah kebudayaan Islam. Pada hari ini kita akan membahas pengertian ruang lingkup dan manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa pengertian. Yang pertama pengertian sejarah. Sejarah ini berasal dari kata Arab, artinya syajarah, yang artinya pohon. Jadi ibarat pohon, ada dahan, ada batang, ada ranting, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Kalau kita bisa ibaratkan lagi misalnya seperti silsilah, itu menggambarkan bagaimana keturunan umat manusia itu berkembang, kemudian menjadi satu peradaban. Kemudian dalam bahasa asing lainnya, ini ada bahasa Perancis, ada bahasa Jerman, ada bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Kalau dari bahasa Inggris itu history. His artinya dia, laki-laki, atau merujuk kepada manusia. Story artinya sejarah. Jadi sejarah itu menceritakan tentang kehidupan manusia, perkembangan kehidupan manusia. Kemudian pengertian lebih komprehensif tentang sejarah adalah peristiwa masa lampau dari umat manusia. Sedangkan kebudayaan itu berasal dari kata sansekerta, budaya yang merupakan bentuk jama' dari budi yang artinya budi atau akal. Maka kebudayaan adalah hal-hal yang berkenaan dengan akal. Ada pun culture, ini pada dasarnya diartikan sebagai cara untuk mengerjakan tanah, mengolah, memelihara tumbuh-tumbuhan, melatih jiwa dan raga manusia. Sehingga untuk mencapai kepada tingkat yang berkebudayaan harus didukung oleh proses melatih dan mengembangkan cipta rasa dan karsa manusia. Pengertian kebudayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia ada empat makna, ada pikiran akal budi, adat istiadat, kemudian ada sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, ada juga mengenai kebiasaan yang sangat sulit diubah. Pengertian Islam secara etimologi ini berasal dari bahasa Arab, dari kata salimah yang artinya adalah selamat sentausa. Sehingga kata Islam ini mengandung arti selamat, aman, damai dan sentausa. Islam sendiri merupakan sebuah manifestasi yang terbangun dari sebuah komitmen kepada ketauhidan atau keesaan kepada Allah. Sebagai sebuah sistem tentunya Islam memiliki keterlibatan dan manifestasi historis, baik itu berbentuk hukum, pemikiran, teologi, dan kebudayaan. Kemudian kebudayaan Islam itu termanifestasi dalam berbagai aspek yang dipersatukan oleh spirit Al-Quran dan tradisi-tradisi syakral, misalnya pemikiran dan ijma ulama. Nah kemudian kebudayaan Islam ini adalah satu kesatuan yang berbasis norma ilahi, kemudian memiliki bahasa, letak geografi, sejarah, etnis yang berbeda, dan semua ini nanti membentuk sebuah kebudayaan Islam dengan karakter keragaman budaya dalam kesatuan spirit, yaitu spirit Al-Quran. Nah dari berbagai definisi atau urayan mengenai sejarah, mengenai kebudayaan dan Islam, dapat diketahui bahwa sejarah kebudayaan Islam adalah ilmu yang membahas tentang peristiwa yang terjadi pada masyarakat Islam sejak pertama kali datangnya Islam, kemudian hingga masa kini, baik dari sistem pendidikan, politik, ekonomi, dan budaya dalam Islam. Ada pun ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam, itu dimulai sejak dakwah Nabi Muhammad SAW, karena agama Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian dilanjutkan pada kepemimpinan umat Islam setelah Nabi wafat, kemudian pada periode klasik, periode pertengahan, periode modern, dan nanti akan kita bahas perkembangan Islam di Indonesia. Ada pun tujuan dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam adalah untuk mengingatkan kita, jadi kita tidak melupakan masa lalu, baik yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, akan kita jadikan sebagai teladan, tapi kalau yang tidak baik tentu saja kita tinggalkan. Sehingga kita menjadi umat yang lebih baik lagi, mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Manfaat atau pentingnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam adalah untuk melestarikan identitas, dan memperkuat daya tahan kelompok bagi kehidupan berikutnya. Kemudian sejarah berguna sebagai pengambilan pelajaran dan tauladan, kemudian menjadi sarana pemahaman mengenai kehidupan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang pertama ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas beberapa materi tentang sejarah kebudayaan Islam lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.